Konnichiwa, welcome to Hanami Sunhouse. Perumahan ini mengusung konsep tropical jependi. Apa sih dan gimana sih di dalamnya? Yuk nanti kita lihat. Dan aku mau tunjukin ke kalian. Di sini sudah ada karpot untuk muat dua mobil. Dan di sini sudah disediakan tandon di bawah dan juga taman kecil. Plus sekaligus ada keran air untuk tanaman dan juga buat kalian yang suka cuci mobil sendiri. Bisa menggunakan keran itu. Yuk kita langsung masuk. Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock dan smart home. Yuk langsung saja kita lihat. Nah rumah ini langsung kelihatan juga dengan living roomnya. Dan di sini untuk bersantai-santai bersama keluarga. Furniture-nya juga cukup komplit. Dan di belakang aku ada juga dining room. Plus dapur di belakangnya langsung. Nah ini teman-teman yang menariknya dari rumah ini. Dining roomnya langsung menghadapnya ke taman di belakang. Nah gimana sih? Kenapa? Dan gimana sih kok bisa dikatain dengan tropical Japan konsep? Yaitu buat kalian yang mungkin pernah ke Jepang ya. Konsepnya di Jepang kayak apa sih? Rumahnya kecil-kecil. Tapi kalau di sini nggak seperti di Jepang. Luas tanahnya aja 84 meter persegi. Kamarnya di sini ada dua. Nah tapi mengusung dengan konsep Jepang. Yaitu adalah apa? Motif lantainya semua serba kayu. Furniture-nya juga semua bercorakan kayu. Motif kayu. Dan kalian mungkin bisa lihat. Semuanya menggunakan doff. Tidak ada yang glossy. Nah itu mungkin salah satu yang dikatakan dengan metode ataupun konsep Jepang yang tadi. Terus yang kedua, mengusung konsep tadi itu mempergunakan space-space khusus, space-space kecil yang bisa dimultifungsikan untuk macam-macam. Contohnya yang tadi aku lihat di kamar mandi di dalam. Kamar mandinya memang sharing. Tapi di bawah tangga itu ada tempat satu penyimpanan untuk pompa air dan juga tempat untuk taruh-taruh kayak sapu dan pembersih yang lain. Ini teman-teman. Nah kan. Jadi mempergunakan space yang ada teman-teman. Kamar mandi juga tidak lupa sudah ada showernya juga ya. Nah ini taman. Taman buatan atau dibuat menjadi sintetis gitu ya. Supaya memudahkan buat kita-kita yang punya pekerjaan di luar cukup panjang. Pagi kita sudah keluar, malam kita baru pulang. Jadi kita tidak usah merawat. Dan di atas itu tempat untuk menyemur pakaian. Ataupun sedikit ada lahan sedikit untuk tempat kalau memang besok-besok kita punya rejeki mau membangun atau menambah sedikit bangunan di lahan belakang ini teman-teman. Yuk kita langsung ke lihat di lantai duanya ya. Nah di lantai dua ini ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi uniknya satu kamar mandinya terkoneksi untuk dua kamar tidur teman-teman. Nah mengusung konsep Jepang tadi yang aku bilang menggunakan furniture yang memang didesain sangat elegan dan juga multifungsi tidak membuang space sedikitpun. Contoh teman-teman ini. Nah furniturnya sudah dibuat seperti ini. Dan di atasnya menggunakan bed 120 cm atau kalau kita mau menggunakan sedikit ke sini itu bisa dipakai untuk 160 cm. Dan juga konsepnya adalah menghadap ke luar juga teman-teman. Nah di belakang aku ini ada kamar mandi yang tadi terhubung dua kamar. Ini kan rumah contoh jadi nggak ada pintunya. Nanti kalau ada pintunya tetap terkoneksi teman-teman dan juga sudah ada showernya. Nah ini untuk master bedroomnya. Ini rumah contoh sudah dipersiapkan dengan bed 160. Tapi kalau kalian mau bikin menjadi 180 ini masih cukup muat cukup banget teman-teman. Nah ini di belakang aku juga sudah dipersiapkan dengan wardrobe-nya. Dan kamar ini sudah punya akses ataupun cendela ke luar. Jadi tidak sumpek ya. Jadi sudah ada cendela yang menghadap ke luar cukup enak. Dan buat kalian yang mau lihat rumah ini. Rumah ini di Sidoarjo teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat rumah ini start dari harga cuma 700 jutaan aja. Kalian bisa dapetin rumah ini. Ya kan? Start dari harga segitu. Nah buat kalian yang mau viewing rumah ini. Segera kontak ke aku di nomor bawah ini. Thank you teman-teman. Bye-bye. 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 Bye-bye.